Hai ini dokter Sugeng, ini sekarang Capres-Capres pada janji yang macam-macam ini Mau gaji guru 30 juta, mau apa Cak Imin janji apa, Prabowo janji apa, soal duit-duit kayak gitu Gimana ini? Bisa dijelaskan? Kita tuh kampanye udah berapa kali ya Kalau janji aja ya anak saya juga bisa lah Tapi kalau cara mencapainya kan harus diberitahu gitu loh Gimana misalnya? Minimalnya Capres itu harus bilang bagaimana mencapai pertumbuhan ekonomi Sehingga Indonesia tuh nggak terjebak middle income trap Sehingga bisa memenuhi janjinya yang macam-macam itu ya? Iya itu satu Bagaimana yang dilangi bagaimana cara? Cara mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi Sehingga janji-janji itu bisa diwujudkan Karena janji untuk diwujudkan itu kan butuh biaya Itu satu Kedua yang rumit Kalau gaji guru naik tinggi Aparat yang lain gimana? Itu kan harus dipikir Kecemburuan sosial nanti Karena kualifikasi guru itu dibawah dosen dan peneliti Kemudian kedua Itu harus juga mengontrol pertumbuhan penduduk Nah kalau pertumbuhan ekonomi pertumbuhan penduduk tinggi kan ya nggak ada surplusnya Cuma biayai apa Anak-anak yang baru lahir ini Nanti keriput apa Kerepotan lagi gitu Yang ketiga itu bagaimana mencapai tax ratio Tax ratio kita kan sekitar 10% MFH untuk menjelaskan untuk sustainable public services Itu harus minimal 15% Itu yang harus Para capres harus bisa menjelaskan itu Kemudian efek negatifnya juga harus dijelaskan Seperti maaf Cak Imen bilang bencin gratis Apa nggak dipikir itu Indonesia akan jadi emiten CO2 yang besar di dunia Itu harus dipikir Namanya cawan presiden itu ya harus berpikir secara komprehensif Itu menurut saya seperti itu Jangan sampai apa Kampanye kayak kampanye 2019, 2014 dan seterusnya yang hanya janji-janji saja Tapi tidak menjelaskan rakyat bagaimana mencapainya Karena yang bekerja itu nanti juga rakyat Ya kan yang bekerja itu rakyat Itu sih saya rasa penting Janji oke Tapi cara mencapainya juga harus dijelaskan dan masuk akal Kalau nggak masuk akal berarti janji gombal Janji gombal Dan kalau janji tok nggak ada cara mencapainya Seunggahnya mereka yang nggak siap mimpin Iya kan Kalau siap mimpin pasti ada caranya Cara mencapainya Menurut saya itu Oke terima kasih dokter Sugeng Wess keren Ini untuk 3 capres ya Tolong diperhatikan Ha 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 Terima kasih telah mencapainya